Nyobain sepatu yang bukan sepatu skate. Akhirnya gue dapet nih pinjeman sepatu bolanya. Yang gue baru tau sepatu bola itu nge-press banget. Dan pas gue nginjek grip tap, gak berasa sama sekali. Dan bener aja, pas gue pake riding, gue gak bisa ngerasain papan gue sama sekali. Pas gue pake oli, karena sepatu ini bahannya kulit, jadi rada licin. Begitu gue pake showfit, gak ada nge-gigitnya sama sekali pas gue nge-scoop. Dan saat gue coba kickflip, ini flicknya gak ada sama sekali. Jadi kayak ngelos gitu ke papannya. Berkali-kali flick gue ngerasa ngelos banget. Kayak gak ngena aja gitu di papannya. Sampai akhirnya yang ini mau landing, tapi gak nge-catch gitu. Ngelicin banget di papan. Berkali-kali gue coba, masih gak berhasil juga. Ya mungkin karena emang gue-nya juga sih yang gak terlalu jago. Sampai akhirnya landing juga, walaupun rada sketchy sih. Tapi gue udah cukup puas, karena akhirnya gue bisa ngelandingin kickflip pake sepatu bola ini. Nah ini kondisi sepatu setelah dipake sesi main. Emang sih, sepatu lama, jadi lemnya jadi rada copot setelah dipake main skate. Buat bahan kulitnya masih aman kok. Tapi yang ngerusak adalah grip tap gue. Grip tap gue jadi ngelopek-ngelopek, lecet-lecet, dan coak-coak di bagian samping-sampingnya juga. Nah emang percobaan kickflip tadi yang banyak gagal dan ngeslip pada saat mau landingnya. Kesimpulannya adalah, lo bisa aja main skate pake sepatu bola. Tapi resiko cederahnya juga meningkat jauh. Next, cobain sepatu apa lagi nih? Jangan lupa follow buat liat update sepatu selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.